Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 14 April 2021. Tema rendungan dan saat dulu kita dengan judul Kita bukan burung gereja. Kita bukan burung gereja. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga seringkali kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami memaknai hidup sebagai orang percaya. Kami menjalani hidup sebagai orang percaya. Kami kemudian menjadi salah jalan. Kami hanya membuat aksesori-aksesori kehidupan. Tampilan-tampilan luar yang memikat. Kata-kata yang rohani. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang rohani. Sementara esensi dari kehidupan orang percaya adalah kehidupan itu sendiri. Yaitu mempersembahkan kehidupan kepada Allah. Bukan mempersembahkan tingkah laku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita bukan burung gereja. Di dalam doa yang saya sampaikan tadi. Kita itu mempersembahkan hidup kepada Allah. Dan bukan mempersembahkan tingkah laku. Apa bedanya tingkah laku dan kehidupan? Apa bedanya mempersembahkan tingkah laku dan mempersembahkan kehidupan? Kalau mempersembahkan tingkah laku kita itu seperti burung gereja. Kenapa disebut sebagai burung gereja? Kapan mulanya awal ada burung-burung yang disebut sebagai burung gereja? Burung gereja itu sebetulnya adalah burung pingai. Atau burung pipit kecil dari keluarga Pase Ridae. Termasuk burung jinak. Lama hidupnya 3 tahun. Beratnya sekitar 24 sampai 40 gram. Kurang lebih seperti 3 ons. Panjangnya hanya beberapa senti. Warnanya coklat dan kelabu. Apa itu tingkah laku burung gereja? Tingkah laku burung gereja dia tiap saat ke gereja. Zaman terdahulu burung-burung gereja ini. Atau yang disebut dengan burung pingai. Itu mencari tempat yang tinggi. Dan gereja-gereja gedungnya tinggi-tinggi di zaman lalu. Sehingga banyak burung-burung pingai ini. Yaitu bersarang di atap-atap gereja. Di gedung-gedung gereja. Tiap hari berkunjung ke gereja. Tiap hari datang ke gereja. Tiap hari pokoknya ke gereja. Jadi artinya sibuk di gereja. Kehidupan kita tidak mempersembahkan tingkah laku seperti burung gereja. Jadi burung gereja ini adalah tingkah laku. Dia sering ke gereja. Seperti kita orang percaya. Kita sibuk melayani. Kita memberikan persembahan. Kita memberikan perpuluhan. Kita datang ibadah. Kita mengikuti komsel. Kita mengikuti persekutuan. Kita bahasanya bahasa rohani. Ketemu orang haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Sedikit-sedikit memakai ayat Alkitab. Jadi itu tingkah laku. Yang dipersembahkan adalah tingkah laku. Kalau kita mempersembahkan hidup itu hanya tingkah laku. Maka kita seperti burung gereja. Burung gereja tidak berdoa. Burung gereja kemudian tidak mengenal Kristus. Burung gereja pokoknya hanya datang ke gereja. Hadir di gedung gereja. Sama seperti kita orang percaya. Kita hadir di gedung gereja. Tingkah laku kita adalah tingkah laku. Pakaian kita mungkin banyak salib. Kalungnya adalah kalung salib. Arloginya arlogi salib. Kalau yang perempuan pakai anting-anting salib. Cincinnya juga adalah lambang salib. Kita membawa Alkitab kemana-mana. Kita memutar lagu-lagu kerohanian. Itu adalah tingkah laku. Kita bersaat teduh. Itu adalah tingkah laku. Kalau sebatas itu maka kita hanya mempersembahkan kepada Allah. Bukan persembahan yang hidup. Tapi mempersembahkan tingkah laku. Sementara Allah meminta kita mempersembahkan kehidupan. Sewaktu engkau mempersembahkan kehidupan. Hidupmu akan berjuang kudus. Hidupmu akan berjuang berkenan kepada Allah. Dan Alkitab berkata. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pribadi-pribadi orang percaya. Yang hidupnya itu adalah mempersembahkan tingkah laku kepada Allah. Maka tak kala menghadapi berbagai macam ujian, tantangan. Dia bisa meninggalkan Tuhan. Tak kala pelayanannya kemudian tidak diterima, tidak dipuji. Dia meninggalkan Tuhan. Tak kala persembahannya itu tidak diingat oleh orang lain. Tidak dihargai oleh pihak kerja. Maka meninggalkan Tuhan. Tak kala ibadahnya itu tidak sesuai dengan seleranya. Kotbah pendeta tidak sesuai dengan seleranya. Paduan secara pujianya kurang baik, maka dia meninggalkan Tuhan. Tak kala di komsel dan di persekutuan tidak diterima, maka dia meninggalkan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan kita mempersembahkan kepada Allah tingkah laku seperti sebagai orang percaya. Kalau kita mempersembahkan tingkah laku, maka kita seperti burung gereja. Maka tema renungan kita dan saat telu kita dengan judul, ingat, kita itu bukan burung gereja. Kita hanya ada hadir di gereja. Kita mengikuti kegiatan gereja. Tidak mengalami kehidupan. Sewaktu engkau mempersembahkan tingkah laku, maka engkau seperti burung gereja. Namun sewaktu engkau mempersembahkan kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Alkitab berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang yang mempersembahkan tingkah laku, mencari berkat, mencari pujian, mencari penerimaan, mencari jabatan, mencari panggung, mencari tepuk tangan, mencari ada di dalam sorot lampu, mencari tatapan-tatapan manusia yang terkagum-kagum kepada engkau. Namun orang yang mempersembahkan hidup kepada Allah, dia tidak seperti burung gereja. Dia akan berjuang bagaimana menyangkal dirinya, memiliki kerendah hatian. Dia akan berjuang bagaimana menghasilkan buah-buah roh. Ada lagu yang saya ciptakan dari buah roh. Kasih suka cita, damai sejahtera, sabar murah hati, baik dan setia, lemah lembut dan penguasaan diri, jadilah murid Tuhan yang selalu berbuah. Lagu ini ada perlombaan sewaktu di sekolah teologi dan saya mengikuti perlombaan mengarang lagu, kebetulan saya juara satu. Waktu saya berkata juara satu, apakah saya sedang mencari pujian? Saya melakukan, mempersembahkan tingkah laku. Maka sewaktu kita melahiri seperti saya mengarang lagu, menciptakan lagu. Itu buat Tuhan, engkau mempersembahkan hidup atau mempersembahkan tingkah laku? Orang yang mempersembahkan hidup buat Allah, dia lebih suka kepada menyukai salib Tuhan, bukan pohon natal. Dia menyukai golgota, bukan senter kelas. Dia menyukai memberi, bukan diberi. Dia suka diajar, bukan menghakimi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita itu seperti burung gereja, maka kita lama-lama menjadi ahli tahurat. Kita suka menghakimi, kita merasa suci. Semua orang dinilai, di hadapan kita semua orang berdosa. Dan yang suci hanya dirimu sendiri. Lama-lama engkau merasa jadi Tuhan. Engkau berhak berbuat apapun. Sewaktu engkau mengikut Tuhan, lama-lama engkau seakan-akan akulah Tuhannya. Karena mengapa? Karena engkau hidup seperti burung gereja. Yang engkau persembahkan adalah tingkah laku. Bukan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik. Sewaktu kita berjalan keluar rumah, atau di rumah kita ketemu dengan burung gereja. Ingat baik-baik. Akan renungan kita yang kita bahas saat ini. Bahwa kita bukan burung gereja. Kita tidak mempersembahkan tingkah laku kepada Allah. Kita sedang mempersembahkan, yaitu kehidupan kepada Allah. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit di rumah sakit, ataupun di rumah. Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan. Yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah. Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan. Yang sedang berdoa. Memohon sesuatu kepada Allah. Ya Tuhan, engkau kabulkan. Sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan. Ingat baik-baik. Kita bukan burung gereja. Kita tidak mempersembahkan tingkah laku. Tapi kita mempersembahkan kehidupan kepada Allah. Yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah bu yang sejati. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.